Intro Niat selundupkan narkoba, dua orang tersangka sindikat narkoba jaringan internasional ditangkap petugas BNNP Bengkulu ketika hendak menyelundupkan 2 kg sabu di jalur lintas Provinsi, Kabupaten Bengkulu Selatan. Penangkapan ini setelah 2 bulan lamanya petugas BNNP melakukan pengintayang. Salah satu tersangka berinisial MS berusia 22 tahun merupakan seorang oknum Polri berpangkat Bribda. Sedangkan tersangka lainnya berinisial DP berusia 30 tahun seorang warga sipil biasa. Keduanya merupakan berasal dari kota Palembang. Dijelaskan Kepala BNNP Bengkulu Brikjen Pol Nugroho Aji bahwa narkoba jenis sabu tersebut berasal dari negeri Cina yang kemudian dikirim ke Malaysia. Lalu diselundupkan ke Indonesia melalui pelabuhan gelap di Aceh dan dibawa ke kota Bengkulu dengan jalur darat melewati rute Pekanbaru. Dengan menggunakan mobil rental Toyota Avanza bernomor polisi BG 1478 RS. Saat dilakukan penangkapan para tersangka mencoba mengelabui petugas dengan menyimpan barang bukti 3 gram sabu di jog depan sebelah kiri samping supir yang dikonsumsi selama perjalanan. Serta 2 kilogram lainnya di dalam sarung jog bagian belakang yang sengaja dilipat dan ditumpuk buah durian guna menyamarkan penyimpanan. Berdasarkan hasil penyelidikan narkotika tersebut dipesan oleh Kirmin seorang napi di lapas Nusa Kambangan melalui Bobi alias Bayu yang juga seorang napi di lapas Salemba. Kemudian dengan kendalinya Bobi memerintahkan DP dan MS untuk melakukan pengiriman langsung kepada ID adikandung Kirmin yang hingga kini masih DPO. Selanjutnya kedua tersangka akan dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 102 ayat 2 Subsider pasal 132 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Bung Kulu, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Dari Bung Kulu, Tim Liputan Triberata!